Selanjutnya kita akan membahas tentang integrasi dari transformasi Laplace. Jadi sebelumnya, jika kita tahu bahwa diferensiasi itu adalah turunannya, integrasi itu kita mau mengintegrasikan fungsi Laplace dengan variable ds. Nah, di sini jika inverse dari integrasinya, integrasi fungsi Laplace, fs, ds, itu nanti menjadi ft per t. Jadi kalau diintegrasi adalah per t. Sebelumnya kalau kita masih ingat tentang Laplace dari turunan fs itu minus tft. Jadi ada perbedaan kalau diintegrasi dia per t. Ya, jika dibalik, artinya di transformasi Laplace, maka transformasi Laplace dari ft per t ini merupakan integral s sampai tahingga fs, ds. Jadi ini merupakan integrasi dari transformasi Laplace. Kita akan masuk ke contoh soalnya. misalnya, misalkan kita punya Laplace dari fungsi ft-nya misalkan t, jadi ini contoh pembuktian saja, per t. Jadi ft-nya sama dengan t. maka nanti di sini integral s tahingga, kita harus mengetahui fungsi Laplace dari ft dulu. ft, maka di sini fungsi Laplace dari t, tau sama dengan 1 per s kuadrat. Jadi di sini adalah fungsi Laplace-nya, atau di sini adalah fungsi Laplace. fs sama dengan 1 per s kuadrat. Jadi di sini 1 per s kuadrat ds. Ini s-nya, variable agak beda, karena di sini harusnya beda variable. Ini juga, jadi bukan konstanta. Kalau s yang ini adalah konstanta, s ini adalah variable. Sehingga diberi sedikit tanda bendera di atasnya. Mungkin biar beda, kasih warna merah. Kemudian, kita selesaikan persamaan 1 per s kuadrat. 1 per s kuadrat ini, jika diselesaikan, maka jadi s pangkat min 2 diintegralkan. s pangkat min 2 jika diintegralkan, artinya ditambah 1 menjadi minus 1. Minus 1 dikalikan 1 per s pangkat 1, atau s pangkat minus 1. 1 per s. Seperti ini. Sehingga nanti kita masukkan nilainya, mulai dari s. Nah, ini tadi s-nya berbeda. S ini s aksen. Ada bendera-nya, supaya tidak sama dengan konstanta. S sampai tahinga. Nah, kita masukkan tahinga lebih dahulu. jadi minus 1, 1 per tahinga, dikurang 1 per s. Nah, s yang sekarang adalah s yang konstantannya, sehingga ini menjadi 1 minus tahinga, itu mendekati 0, atau 0 minus 1 per s. Atau nanti ini menjadi 1 per s. Ya, kita tahu t per t itu adalah Laplace dari 1. Laplace dari 1 sendiri itu sama dengan 1 per s. Jadi ini sama.